Hari ini, Gwily melakukan persidangan peninjauan kembali atau PK di pengadilan negeri Tanggerang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sri Zuharini. Nah, hari ini saya membawa novum sebenarnya jijik, karena ini bicara soal amal. Jadi, bukan hanya pada saat tilkampret kemarin, di sebelum tilkpres 2019 dan sebelumnya saya sudah lakukan hal seperti itu. Itu bentuk sedekah saya kepada warga saya semua. 100, 200, 300 sampai dengan 450 ribu, seperti uploadan Gwily kembali Nyawer yang ada di Youtube, hanya untuk membeli masker Prokes equal. Kemudian yang kedua, saya ngasih juga pada waktu itu 450 ribu untuk orang yang olahraga, sepak bola. Mereka kaosan dan mereka minta, saya beri. Yang terakhir, ibu-ibu minta juga buat ngeliwat. Oke, kita kasih. Saya pribadi kasih karena ada uang lebih. Willy Brakarsa, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau Jari 98, kembali nyawer warga Tanggerang Selatan di lapangan teater Tanggerang Selatan, Banten. Video inilah yang mengantara Willy Brakarsa harus mendekam di lapas pemuda Tanggerang, Banten. Video yang sempat viral ini menetapkan Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau Jari 98, Willy Brakarsa, sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang atau money politik, pada 26 September 2020 lalu, di lapangan bola Rawamacek, Ciatar Sepong, Tanggerang Selatan. Selanjutnya, dengan mengandungan diri sendiri, mohon di pusat. Pertama, menyatakan seluruh dakwaan Banten. Tidak terbukti surasa dan berpikir. Pertama, menyatakan kepidangan rahmat Diri Kakasadil Ampun Somat, Serangat Bukamu, Ceringang, Ketua 5R2, Ceringang, Kota Kansel, tidak terbukti surasa dan terbukti surasa. Mengandangkan kasal 1-7A, untuk kasal 1-3, agar berpikir. Begitu ya Pak, karena ada berhubungan dengan perbaikan dan penambahan, Jaksa akan memperbaik dengan konveramian warinya seperti itu. Jadi, percara ini kita akan lanjutkan 1 minggu ke depan. Sidang ditunda hingga minggu depan, karena pihak Jaksa Penuntut Umum mau mempelajari penambahan isi materi peninjauan kembali, yang dibacakan kuasa hukum Wili Prakasa. Sidang ditunda 1 minggu, dengan salah satu agenanya mendengarkan keterang saksi. Jaksa Penuntut Umum